Memang enak cari kasino dan intro. Orang tuanya kaya. Biar bengkel bangkrut, tapi uang jalan terus. Sedang aku harus cari kerja untuk biaya kuliah. Ngomel apa nyari iklan? Sini, biar aku cariin. Lowongan. Dicari tenaga berpengalaman. Itulah penyakitnya. Aku selalu ditolak karena tidak punya pengalaman. Aku tidak punya pengalaman karena belum pernah diterima kerja. Ditawarkan. Herder keturunan baik-baik. Ibu impor, bapak koruptor. Mana, mana, mana? Mana ada iklan yang begitu? Bisa diberedal, tahu? Nih, baca lagi yang benar. Ini dia. Sebuah restoran bunafit mencari kepala juru masak. Restoran parkit bundo membuka kesempatan. Ya. Baca, baca. We, we. Satu-satu. Sain. Iya, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ya, halo? Halo. Silahkan duduk. Saya sendiri. Silahkan duduk. Itu semua bisa diatur? Bukan begitu? Bukan. Ya, namanya orang dagang. Bukan begitu? Bukan. Nah, baik. Nanti saya periksa dulu. Selamat siang. Selamat siang. Anda kira saya ini siapa, ha? Rupanya belum tahu sampai di mana kehebatan saya. Hah? Tanpa mengucapkan sepatah katapun, saya bisa menjatuh dudukan Anda. Mau coba? Mau, Pak. Coba bayi. Pak, Pak, Pak. Sampai melamar. Taruh di situ. Tunggu saya kembali. Tunggu saya kembali. Tunggu saya kembali. Halo? Bukan. Siapa? Beliau sedang keluar. Pesan. Ya, 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 ya. Siapa? Robert David Caniago. Oh, Robert David Caniago menarik lamarannya kembali karena keluar kota. Pokoknya beres, Pak. Asal Bapak senang. Pesan dari siapa, ya? Siapa, ya? David Tagogo. Ah, bukan. Robert Guttapea. Ah, bukan. Aduh. Robert. Robert. Aduh. Siapa namanya? Robert David Caniago. Ha? Robert David Caniago. Wah, jago masak internasional. Kenapa tidak bilang dari tadi? Bukan, bukan. Bukan, bukan. Ah, Anda tidak perlu bersikap low profile. Selamat datang di restoran ini. Begitu membaca nama Anda masuk, saya sudah berharap untuk bertemu dengan Anda secepatnya. Lihat ini. Lihat ini semua pelamar. Semua amatir. Ini contohnya. Dono. Belum berpengalaman. Amatir. Begini, Pak. Sebenarnya? Saya tahu. Soal gaji. Bukan begitu. Jangan khawatir. Gaji plus bonus 10% dari omset. Wah. Jangan ditolak lagi. Tapi seharusnya... Sebentar lagi, restoran kita akan menghidangkan balado ala France. Gule otak ala Napoleon. Rendang jengkol ala Charles de Gaulle. Hah. Luar biasa. Hahaha. 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 Robert David Caniago. Ahli masakan Padang. Keluaran Perancis. Suatu kombinasi yang tidak ada duanya. Sebentar, Pak Robert. Saya telepon relasi-relasi saya. Hahaha. Hahaha. Hahaha.